selamat datang semuanya di TG Honda Old Jatim TG Honda Old Jatim melayani pembelah mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur untuk Jawa Timur gratis sungkos krim, berpembelangkas ataupun kredit saja jamin murah-murah-murahnya saat ini saya masih berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center dealer mobil Honda terbesar di Jawa Timur bahkan di Indonesia Timur, di sini pusatnya teman-teman, di sini tempatnya kebetulan ini bagian belakangnya, bagian tempat penitipan mobil sementaranya mobil-mobil yang di sini biasanya baru menunggu proses kredit ataupun baru menunggu pelunasan unit ini mobil baru semua teman-teman, dari ujung sana hingga ujung sana kemudian untuk video kali ini, video kali ini bantu saya cek-cek mobil Honda HR-V yang akan dipasang anti-karat daripada merek Honda ntar, saya zoomot dulu nah untuk zoomotnya dia seperti ini, kebetulan baru sendirian ya teman-teman, mobil yang akan kita pasang yaitu mobil Honda HR-V RS Turbo warna merah marun, satu warna nah mari kita cek ya teman-teman untuk nomor rangkanya nomor rangka itu ada di stiker belakang sini mungkin nggak kelihatan, saking kecilnya nah untuk detailnya dia seperti ini tuh, MHR DD sekian-sekian-sekian 300, 486, sekian-sekian-sekian ini mungkin kekecilan ya teman-teman kemudian untuk nomor rangka itu bisa dilihat juga di penumpang depan lebih gede, lebih jelas teman-teman untuk nomor rangkanya ada di bagian sini MHR RV sekian-sekian-sekian 300, bentar kita cek dulu 300, 486, sesuai salesnya TJ kemudian HR-V merah ini nomor mesin dan ini tipenya sesuai teman-teman kemudian cara ngeceknya bagaimana Pak? ngeceknya buampang banget anti karat original itu ngeceknya di keempat roda teman-teman dua roda depan, kemudian dua roda belakang mari kita langsung cek aja ini sebelum dipasang anti karat soalnya foamnya ada di tangan saya berarti ini belum dipasang anti karat nah untuk sebelum di anti karat dia seperti ini, dia masih warna dasar mobil yaitu warna merah ke abu-abuan kemudian untuk sebelah sini juga masih warna merah ke abu-abuan sebentar, mungkin tidak kelihatan nah ini masih warna dasar mobil ini belum warna hitam ini ban depan kiri kemudian untuk ban belakang bagaimana Pak? untuk ban belakang juga sama teman-teman kalau ban belakang ini lihatnya di sela-sela sini soalnya ini ada slebornya ini pastinya kalau dipasang anti karat ini slebornya dilepas dulu kemudian disemprot anti karat kemudian baru dipasang kita lihatnya ada disini tuh masih warna dasar mobil ini juga masih warna dasar mobil kemudian untuk sela-sela skoknya juga masih warna dasar mobil kemudian muncul pertanyaan Pak anti karat original itu kelebihannya apa sih Pak? kok sampai dijadikan video Pak? kelebihannya ada tiga teman-teman yang pertama dikerjakan di dealernya langsung jadi teman-teman tidak perlu jauh-jauh buat pasang anti karat original ini kemudian yang kedua untuk bahan bahannya dari Honda langsung jadi kualitasnya benar-benar terjamin kualitas standar daripada merek Honda kemudian yang ketiga ini yang paling penting teman-teman dikerjakan dengan teknisinya Honda langsung jadi minim kesalahan kemudian kita cek juga di bagian kanan ya teman-teman kanan depan dan kanan belakang untuk kanan depan bagaimana Pak? kanan depan juga masih sama masih warna dasar mobil warnanya merah ke abu-abuan seperti ini kemudian bagian belakangnya bagaimana Pak? untuk bagian belakang dia sedikit lebih rapat seperti yang bagian kiri tadi itu masih ada selibur-seliburnya kemudian kita ngeceknya di bagian selah-selah sekok kemudian ngeceknya juga di bagian selah-selah yang sebelah sini kemudian berhubung ini ada Honda HR-PRS kalian kita bahas ya teman-teman untuk harganya berapa Pak? harganya teman-teman bisa lihat di bagian atas video kemudian untuk pilihan warna untuk pilihan warna ini banyak banget untuk Honda HR-PRS ini yang pertama ada merah marun satu warna seperti ini kemudian ada juga merah marun dua warna yaitu atasnya warnanya hitam teman-teman untuk bagian sini merah marun dua warna kemudian ada warna hitam warna dasar kemudian ada warna putih kemudian yang terakhir ada SKP atau warna coklat kemudian untuk tampak dari depan tampak dari depan dia kelihatan keren banget kelihatan gagah banget ya teman-teman untuk yang pertama kita lihat grill untuk grill ini jirkas daripada di Honda HR-V tipe RS atau tipe yang tertinggi yaitu dia ada belak ketupatnya seperti ini warnanya chrome nah untuk desain ini belum ada di Honda HR-V special edition ataupun di Honda HR-V tipe S hanya ada di tipe RS kemudian untuk emblem Honda untuk emblem Honda dia sudah tersedia lumayan gede di bagian tengah mobil kemudian tulisan RS-nya di bagian bawah kanan kemudian untuk lampu untuk lampu jelas sudah full LED warnanya putih kemudian dilengkapi DRL di bagian atasnya kemudian untuk fog lamp untuk fog lamp juga sudah tersedia teman-teman terbuat dari lampu LED mari kita hitung ada berapa bar 1, 2, 3, 4, 5 bar ini warnanya putih juga sudah sangat-sangat modern ya teman-teman kemudian untuk tampak dari samping tampak dari samping bagaimana pak tampak dari samping dia seperti ini untuk velg dia mirip yang digunakan di Honda HR-V tipe SE atau tipe special edition ya teman-teman kemudian yang saya suka daripada Honda HR-V itu ada di body kit yang melingkarnya ada warna-warna hitamnya ini melingkar dari body kit depan fender depan body kit samping fender belakang dan body kit belakang dia ada body kit melingkarnya nah khusus Honda HR-V tipe RS dia seperti ini body kit melingkarnya dia warnanya hitam kilap atau hitam glossy ini berbeda dengan Honda HR-V tipe S tipe E dan tipe S yang belum glossy seperti ini dia masih hitam doff untuk selain tipe RS kemudian untuk interior untuk interior dia sudah full hitam semua mulai dari atapnya hitam kemudian bagian bawahnya juga hitam bagian bawah itu jok dashboard dan door trim ya teman-teman kemudian untuk bagian yang ditunggu-tunggu yaitu ada di panoramic glass roof panoramic glass roof-nya juga warnanya hitam untuk yang bagian depan dia model sliding kemudian untuk yang bagian belakang dia model knob untuk bagian belakang dia sedikit lebih lebar mungkin cukup sekian teman-teman video dari saya kalau ada salah kata jangan lupa di like dan subscribe-nya bagian yang sudah subscribe jawab-jawabkan terima kasih beli mobil Honda ingat TC Honda All Jatim 582-331-421-421 terima kasih teman-teman terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!